Hai dan selamat datang kembali di Pokemon Showdown Aku kira-kira sempat gak rekam Sudah sejak lama saya terakhir Yaitu kita terakhir mau memakai Nido King Team Kalian tetap di UU Tapi dengan menggunakan Gudra Gudra adalah pseudo favoritku Dan Pokemon Dragon favoritku Karena bentuknya super imut Walaupun harus kau akui mungkin Gudra tidak seberguna Sudo lainnya Seperti Tyranny Targar, Chomp Salamence Metagross Dragon Knight Heedragon satu lagi Jadi ya Aku menggunakan Gudra sebagai Tim Kapten Dan timnya adalah sebagai berikut Pertama adalah Gudra Tentu saja Kapten tim kita dengan Assault Face Gui Yaitu jika kau menyerang fisik dia Speedmu akan berkurang Minus satu Dengan serangan Dragon Meteor, Flame Trower, Ice Beam, Slash Bomb Jadi dia adalah Assault Face Tapi modus dengan 252 attack Jadi special sweeper Lalu ada Mega Ground Dengan Setrock, Iron Head, Earthquake, dan Roar Untuk di-drill kurasa Lalu Gyarados Dengan Lum Berry Karena sering banget pake Thunder Wave Ke dia Karena dia tau akan Dragon Dance Dengan Dragon Dance, Butterfall, Ice Fang Dan aku bingung antara Crunch atau Earthquake Tapi aku pikir Crunch lebih perlu untuk Rioniclus dan Cresselia Yang ada di UU juga Dan dia adalah Fast Attacker Sweeper Lalu ada Wing Seekot Dengan Left Over Subtitle, Shit Town, dan Dazzling Gleam Spreadnya HP dan Defense Jadi seperti Walaupun sebenarnya Defense nya gak terlalu Terlalu gede sih Cuma itu 95 Lalu ada Crowbat Aku mau pake Crowbat lagi setelah memakainya di tim Candelur Dengan Black Sludge Brave Bird terus U-Turn dan Default Awalnya U-Turn aku pake Talwin Tapi ternyata terlalu berguna Jadi aku pake U-Turn Dia Kembali special sweeper Jadi Oh enggak, enggak, enggak Dia 252 HP dan 252 Speed Jadi aku ataknya hanya 4 Jadi tidak terlalu untuk menyerang Lalu terakhir ada Rioniclus Dengan Kalman Psychic Shadowble Recover Dengan 252 HP dan 252 Defense dengan Left Over Jadi Aku sudah coba beberapa kali Sekitar 5 kali Dan aku kalah 2 kali Tim ini kesulitan melawan Swampert Aku rasa Dan di drill sebenarnya agak kesulitan juga Jadi Aku berharap kita tidak Aku akan mencoba 3 kali pertandingan Tapi Jangan berharap aku akan menang semuanya Mungkin aku akan kalah semua Tapi hey Ini hanya untuk senang-senang Oke Sampai Sun Moon aku tidak akan terlalu kompetitif Jadi Untuk senang-senang saja Mari kita mulai untuk mencari pertandingan pertama Oke kita ketemu Bender 8 Dengan Bender 8 Dengan album Masno Mamoswine Ini mono Isaac baru sadar Cool team Oke Jadi Fuck Kalau kita kalah sama tim seperti ini Aku rasa aku tidak masalah Mulai dengan agron Karena Apa yang terjadi Dia tidak mengerti Seperti yang Dia sudah Ya dia mau mulai dengan album Masno Tapi Amin bisa dilakukan album Masno Kalau aku sudah mega evolve Nah Aku rasa Seltroke Berguna Sangat berguna Untuk tim seperti ini Blizzard tidak akan berguna apa-apa Brah Brah Seriusan saja Brah Timmu keren Tapi Kita lihat Iron Head Seberapa keras Karena aku tidak Tidak terlalu Oh Oh Flinch Aku tidak terlalu Invest attack sama sekali Disini Dan Iron Head Untungnya karena timu No Ice Tidak ada yang bisa punya Iron Head Hmm Oke Aku rasa dia ingin mencoba Apa namanya Mencoba untuk Rapid Speed Tapi aku akan pergi ke Gudrun Untuk saat ini Oh Wow Oh Dia dari Rapid Speed Sama sekali Tidak masalah Karena aku lebih cepat Daripada dia Dan Aku cukup yakin Film Tower Rakan membunuhnya Lihat ini Oh Oke Dia Oke Oh ya Wild Rine Sedikit agak masalah Disini Aku baru saja Aku harus berjaga-jaga Agar Agron Tidak terlalu Tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu Kecil Hp-nya Hmm Fuck Sedikit masalah Nyorok Ice Speed Tidak akan membunuh Aku akan drako meteor Saja Karena aku perlu Mengecilkan Hp-nya Se- Oh Kayak ada Toxic No problem No problem No problem Loh Kenapa dia toxic Kalau aku pindah ke Agron Saat itu dia bakal mati Hmm Shit Oke Ayo Reunicles oke oke aku bisa calmain disini aku rasa reuniqlus bisa meng-swift tim ini jika calmainnya dapatnya banyak, aku kan shadow ball saja, shadow ball tidak akan digunanya karena aku sudah calmain sekali sedangkan aku akan membunuhnya dalam satu hit yaaay, oke statroc sangat berguna untuk ngelawan tim ice seperti ini, aku mau menggunakan tim aneh, tapi yaa, wuuh, apa yang akan dilakukan, earthquake? aku akan shakik saja, aku tidak mati oleh earthquake, wow, ohhohoho reuniqlus, cuma dengan satu, dengan plus satu wuuh, oke aku sekarang hanya perlu, aku kan mengor, ah sayang juga ya kalau dikorbankan ini, aku kan pergi ke gudra, aku assault fast sih gitu, oke dia protect untung aja, aku assault fast jadi gak terlalu masalah, ah shit, oke aku akan draco lagi, karena aku lebih cepat, dan kecuali dia protect, oke berapa itu sekarang? 23, aku rasa aku masih bisa membunuhnya, roll sih, tapi aku masih bisa membunuhnya dengan ini, dan kalau dia mau switch, switch aja silahkan, yes, oke, pas-pasan sih emang, oke, siapa lagi, siapa lagi? ini satu lagi masalah kita, jadi, oh, aku ingin mengorben, aku akan mengorben aku akan mengalukan karyuniklus, jadi lalu selanjutnya aku akan pergi ke agron karena agron bisa menahan 1 blizzard aku cukup yakin dia bisa menahan 1 blizzard waterpools what the fuck eh aku bukan tipe rock lagi jadi tidak masalah sebenarnya aku lebih cepat daripadamu kenapa tadi ironhead dari pertama-tama aku kurang ingat ironhead 31% pas-pasan sih tapi melihat timnya aku tidak masalah lagi karena aku bisa nge-sweep dengan crobat oh fuck nih seriusan lah oke kalau kamu seperti itu apa kau punya oh oke shit shit aku baru sadar kenapa aku kembali aku kesini aku harusnya kegugra oke let's go flamethrower seberapa keras karena avalux special eventnya super parah jadi tidak masalah sebenarnya oke dan terakhir adalah abu masnel tapi aku lebih cepat daripada dia kecuali dia mau ice shard tapi aku rasa pun aku tidak peduli wah aku lebih dia tidak ice shard oke jadi kita memenangkan pertandingan pertama melawan tim mono ice cukup cukup keren cukup keren cukup keren cukup keren aku akan berlanjiji aku akan pergi dari sini kita akan mencari pertandingan kedua oke kita akan bertarung dengan aku kira dia tim mono flank yang ternyata enggak dengan stealthy mechow oh oke dah langsung kita akan mencari pertandingan lain itu tidak dianggap karena timnya juga cukup aneh sih kalau dipikir terlalu banyak tim tipe flying nya oke di pertandingan kedua kita akan bertemu dengan vandirneto dengan sylveon, infernip, medichamps, larpuff, blasttoys, ku rasa mega blasttoys, dan chandelure wuuu chandelure jadi melihat tim ini ku rasa oh ku rasa aku bisa ngelit dengan segera terus kalau dipikir-pikir eee wuuu dia akan dia akan u-turn pasnya apa dia akan u-turn medicha mungkin, aku akan dragendance aja dia akan u-turn kemana aku tidak tau siapa yang bakal dia u-turn eee mungkin ke sylveon tapi sylveon juga mungkin bisa nahan satu sih tapi dia gak bakal bisa ngebunuh aku dengan satu oh iya blasttoys kenapa aku gak mikir blasttoys hmm kenapa aku gak mikir blasttoys aku akan dragendance sekali lagi karena walaupun dia skull burn aku 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 masih punya eee apa namanya eee lamberi jadi kecuali dia fuck oke hehehe oke oke kalau kamu seperti itu aku kan crunch aja aja sekali toke damage dark pulse oke ini sedikit masalah ayo gue jarah oh assault fast eep uh gak terasa uh dracometeor oh ada ada dua sih sebenarnya itu apakah kok slats bomb saja slats bomb memprediksi selar pavote sylveon dan sylveon yang keluar oke lumayan lumayan oh dan dia poison uuu oke aku bisa mengeluarkan agron disini dan mungkin salta proc untuk charlure dan infernate mundus tidak akan berpengaruh apa-apa emm ya aku akan salta proc disini aku rasa dia akan keluar ke infernate sekarang oke dia wish serah kau terserah kau kau tahu aku mungkin bisa membunuhmu dengan satu turn aku akan roar aku rasa dia akan switch no 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 iron head aku mampu switch juga gak masalah sih maksudnya dia bakal switch ke siapa ke blastoise roar oke yeay roar ah nice 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 aku punya earthquake untuk moon karena tunggu kalau pikir-pikir aku harusnya jangan membiarkan aku harusnya mengeluarkan emm hmm oke aku bisa mengeluarkan gerardos mungkin atau aku bisa mengeluarkan gudra lagi nih aku bisa mengeluarkan kalau salt face uuuh gak kerasa ya masalahnya kalau dipikir-pikir channelnya gak bisa switch karena dia bakal mati soal style troc jadinya oke sylviaan lagi aku akan karyoniklus kali ini oh shit aku akan calm mine aku tidak peduli sylviaan tidak bisa membunuhku satu lawan satu hmm oh mari kita psychic sekarang untuk melihat seberapa keras hmm 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 nanti gua calm mine lagi hmm oke apa aku akan calm mine lagi atau karena kalau hmm oke kita akan serang oh dia dia gak nyerang ke dia gak balik ke silvia dia gak gak bakal switch ke blastoise kan yaudah oke aku bisa membunuh sylviaan dan itu cukup bagus karena salah satu fairy sudah hilang dan tinggal slarp of sih supaya aku bisa drop a drake kalau kata joey hmm aku cukup yakin bisa membunuhnya entah kenapa oh iya aku lupa dia punya ini hehehe hehehe ah shiit hehehe hehehe eee eee bener-bener nyebelin ini sator dia bakal dark pulse eee kerobat berguna masih yang perlu sih buat ini sama ini eee garrados karna aku ingin menggobrokan garrados aja kalo dipikir-pikir sudah tidak terlalu berguna lagi supaya aku bisa mengeluarkan gudra dengan tidak terlalu sakit eee eee oh iya dia tidak hehehe aku udah lu pikir apa dia bakal switch ke slarp tentunya tidak eem draco mungkin tidak akan membunuhnya dari sini apa dia akan switch btw kerasnya tidak akan udah melihat aku special attack turun uuuuuuuu hu 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 ah ini dia masalahnya belly drum belly drum belly drum hmm shiit 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 angin suka aku kan aku bakal di swift sama belly drum ah shiit kare ku tahu dia akan belly drum dan membunuhku dengan muda shiit tapi harus aku lakukan come on mudra eee robot oh shiit aku bakal di swift dengan ini aku bakal di swift dengan ini eee tapi aku dia lebih cepet fuck ROkay Tidak Tidak Sekarang kita dianggap menang Dan.... Ya Day Waw Tim ini fragil Parah kita bertemu dengan man on the moon kisi dengan darmanitan, mega heracross, galvantula, concaltu dan borygon z super keren sebenernya dia bakal mulai dengan galvantula jadi aku akan mulai dengan robot kalau tidak dengan galvantula aku akan lintans aja darmanitan dia choice carve mungkin, ayo kita ke gerardus dan itu mesti cukup keras kalau aku dragon test disini siapa yang akan menghalangiku? tidak ada, ayo dragon test galvantula yang akan menghalangiku mungkin karena dia fokuses atau dia choice carve mari kita lihat waterfall oke deses jangan merubahin seperti itu karena itu jelas banget kalau deses oh my god kemal oke, shadow lebih cepat speednya 346 oke, robot lebih cepat ya, aku kehilangan pokemon karena aku walaupun aku tahu apa yang ini sedang terjadi bodoh banget jangan melakukan seperti itu lagi selanjutnya aku langsung waterfall saja karena aku tahu dia bakal switch ya paling tidak apa namanya sticky web tidak akan muncul itu yang mau aku bilang sticky web tidak akan muncul kalau misalnya disini keluar Dermanitan apa yang akan terjadi aku rasa dia akan menggunakan konkeldur oke, konkeldur jadi aku akan mega evoke dan salt rock untuk Dermanitan itu cukup penting dan konkeldur dia akan bisa membunuhku dalam satu turn uh uh, liat itu liat itu jadi aku akan sekarang akan ke hmm robot ya, harus aku akan ke robot ya, disini aku bebas untuk brave bird ku rasa ya siapa yang bisa menahan brave bird tidak ada karena timnya super super fragile aku tidak ngerti kenapa dia tidak punya wall sama sekali mungkin cuma konkeldur yang wall kayak Porygon adalah special attacker parah Dermanitan Heracross attacker parah dan Sharpie itu juga attacker parah jadi ya itu kok bisa aja menang dengan tim itu tapi aku rasa tidak seimbang jadi ya aku berharap aku bisa menang supaya aku membuktikan apa yang ku bilang walaupun dengan tren pertama Gyarados melakukan hal yang bodoh seperti itu ya aku yang salah sih karena aku tahu kalau dia fokuses tapi aku tetap menyerang kalau dipikir-pikir setelah harusnya setelah aku masuk menggantikan agron aku langsung waterfall untuk menghancurkan chestnya chestnya Galventura oke kita lihat apa yang terjadi disini ini cukup lama menunggu wuuuuh critical hit brah tonnage no knock off ehh kalau penting aku ngerus disini jadi aku akan ngerus dulu wow stop ruse ruse knock off lagi nah oke aku akan ngerus sekali lagi oke knock off lagi kok tidak punya ice punch gitu ambil juga oke sekarang aku akan draft bird uh mark punch oke ehh siapa yang mendukung disana ntar manitan oke 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 dan penggantiku ehh cip hahh Gyarados udah hilang fuck bodoh banget aku oke aku akan ke gudra karena dia bisa menurunkan speed kerasa wuuuuh wuih siapa yang lebih cepat sekarang ehh i don't know hehehe kerasa ehh kerasa 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 coba okay yetu oh my choice pack, choice pack, choice pack agron please choice pack dari attack, berapa agron? holy fuck holy fuck oke tim ini super attacker parah, ya ampun tim ini super menyerang aku rasa aku kalah sama bukan ini sih, mungkin aku kalah tapi emm, apa namanya eee, darman nitar ku rasa bisa membunuh ku, bisa mengalahkan ku dengan cukup mudah eee, shit lah ice fight tidak akan membunuh ku, tapi kau akan breath burn oh my god ya aku kalah, aku kalah Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak Gagal Kesel sih Tapi ya sudahlah Jangan suka tinggalkan like, komentar, subscribe Sampai untuk bisa terus berkembang Mungkin kalian bisa sarankan Tim apa yang ingin kalian pake di komentar Aku tidak akan menggunakan dengan baik Tapi hey Semoga berbenarkan semuanya dan bye